Pemirsa, Gubernur Jambil Haris resmi melantik 117 orang pejabat Eslon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris berpesan agar pejabat yang telah dilantik bekerjalah dengan sebaik-baiknya, sebagai seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Gubernur Jambil Haris resmi melantik 117 orang pejabat administrator dan pejabat pengawas Eslon 3 dan 4 di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 19 Februari 2024. Ratusan pejabat yang dilantik oleh Gubernur Jambi ini, bagian dari penyegaran biasa, bukan hal yang luar biasa. Bahwa kinerja menjadi sangat penting ukurannya, menangkala seseorang menduduki suatu jabatan, karena jabatan tidak melekat dalam diri ASN dan jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, Gubernur Jambil Haris menekankan agar ASN yang baru dilantik untuk berkinerja baik dan tentu bisa melakukan kerjasama dengan tim, bukan pribadi yang menonjol, tapi kerja tim, kolektif, dan tentunya bersinergi dengan OPD yang lain. Karena itu, pesan saya adalah pekerja lah dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Ya, Anda tidak perlu loyal dengan seorang Haris, tapi loyal lah dengan negara ini yang telah melahirkan kita. Loyal lah dengan tugas-tugas kita oleh seorang aktif negara dan aktif masyarakat. Untuk diketahui, pejabat ESLON 3 dan 4 yang dilantik Gubernur Jambil tidak sepenuhnya hadir. Pemprov Jambil menjelaskan bahwa mereka yang belum hadir saat pelantikan dikarenakan adanya informasi terlambat, kemudian ada yang sedang melakukan perjalanan dinas. Untuk itu, Pemprov Jambil segera menjatuhkan kembali untuk pejabat yang belum dilantik. Rian Cian Cian Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!